Yo, bro, konsol, tolangan, ning jopo Hai, kembali lagi di Eger Retrot Journey Setelah episode kemarin kita memulai journey dan mampir ke Guji Tegal Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota sebelah Tegal Yaitu Pemalang Di Pemalang nanti kita akan fokus mengeksplore alam Dan juga mencari wisata tersembunyi Sampai banyak basa-basi, ini dia Eger Retrot Journey, edisi Jawa Tengah Sekarang kita berada di Pemalang, di sekitar perjalanan Gua Jaman Dan sekarang kita mau menyusuri tempat wisata yang boleh dibilang sangat terpencil dan belum banyak orang tahu Oke, kita sekarang trekking ke air terjunnya Lumayan latihan buat Seven Summit, guys Oh, salah, salah jalan Astaga Untung kita ini timnya tuh orangnya asik-asik, guys Jadi kita bisa bercanda, ngilangin, apa namanya ya, stress, penat Soalnya lumayan berat juga Karena kita jam jualnya tuh bener-bener padat banget Tempat yang kita tujui adalah mata air, gedung bening, di Watu Kumpul, Pemalang Karena wisata ini sangat terpencil, treknya pun sangat menantang Jalan menuju mata air ini sangat lacuram dan juga licin Terus juga, dikarenakan tempat ini masih sangat jarang terekspos Jalan setapaknya pun sangat lebat oleh tumbuh-tumbuhan Karena tempat wisata ini adalah tempat wisata yang masih belum banyak orang tahu Jadi jalan juga treknya masih lebat-lebat gini, guys Seperti kalian yang datang ke sini mungkin agak bingung Kelihannya nggak ada jalan, tapi sebenarnya ada Cuma jalannya lebih susah untuk dilalui Ada, cuman inilah bisa Tertutup oleh? Tertutup oleh? Setelah 20 menit melalui trek curam Akhirnya kita sampai juga di mata air Gedung bening yang sangat alami Akhirnya kita sampai juga di air terjunnya, guys Air terjunnya itu kayak ada berapa tingkat gitu Dan yang luas banget Yang bikin kerennya sih kayak bukit-bukit ini Muka-muka di background aku udah pada lemah, lesu, letoi semua Gara-gara cobaan yang lumayan besar tadi Jalannya tuh kayak gini Mudah-mudahan tuh kayak gini Nih, kayak gini-gini guys Lihat aja no tebingan loh Mudah-mudahan kayak prosotan gitu Cuplak-cuplak suwang-suwangi Tenggelente Membuka tundung kutil Pak kempong lera lere Sopong huyu dele ake Sirpong dele kosong Sir Sirpong dele kosong Sip Sir 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 Pak kempong dele kosong Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Semalam kita camping di pantai Beledung ini di daerah Pemalang Semalam aku tidak rekam karena sibuk juga dan capek Aku langsung tidur Kita bikin api unggun, barbequeuan di tepi pantai Luar biasa sih kemarin kita campingnya di bukit Sekarang kita campingnya di pantai Pada sibuk semua lagi beres-beres Bentar lagi kita mau jalan untuk pergi dan eksplor pekalongan Semalam aku tidur di tenda ini Behind the scene-nya Becu banget Dan kita siang lagi Walang keke mencelaan dengan tembok Mabur mandi mencelaan dengan pari Sekarang kita udah sampai di pekalongan Dan tempatnya kita berada di Kampung Kauman Di sini itu adalah desanya Bang Rajin Batik-batik Gini guys Asik nih Baju kita sama-sama ya Eger, hitam Iya Sekarang kita pakai dress code Black Warrior Jadi tuh disini unik banget Satu kampung Semuanya ke pengrajin batik guys Jadi kayak nanti Bahasanya tuh dalam-dalamnya tuh rumah warga biasa Kelaitan dari depan Tapi dalamnya pada jual batik Dan batiknya tuh karya sendiri Itu guys, luar biasa sih Ini kita lagi proses pembuatan Buat Eger Red Truck Journey Ini lagi scene Si Awe akan memperkenalkan batik Dengan cara elegan Elegen Elegen Energen, energen Siap guys Satu, dua, tiga yuk Ah, Merry Lagi-lagi Jadi kita udah lihat batik-batiknya Sekarang kita lagi jalan untuk pergi Ketempat proses pembuatan batik Jadi batik disini dibuat secara tradisional Oleh warga lokal sini Ini boleh bilang usaha yang turun-temurun guys Biasanya kalau orang tuanya Pembatik Anaknya Walaupun udah S2 Mau gak mau Harus jadi pembatik juga Biar nilai tradisinya gak hilang Soalnya kalau kampung ini punah Mungkin juga batik Di daerah Pakalongan bisa punah Terancam punah Dan ini bangunannya kadang Apa ya Bangunan tua Desainnya itu Apa ya Exotic-exotic gitu guys Ini dia Bella Batik Kita di Bella Batik Wow Ini guys proses pembuatan batiknya Masih dibuat secara tradisional Jadi disini itu ada dua proses Satu proses yang masih digambar pakai tangan Proses kedua lebih sedikit modern Yaitu dicap guys Eh dicap Kurang lebih di apa ya Kayak disaplon gitu sih ya Apa yang namanya? Dicompres ya? Dicap ya? Oh dicap Dicap gitu guys Nih kita lagi bareng masyarakat lokal sini Jadi kalau kita ke suatu daerah Kita eksplorinya Kolaborasinya bareng dengan Orang-orang lokal sini juga Jadi ya seru sih Kan bisa belajar banyak disini Proses pembuatan batik kayak gimana Terima kasih Terima kasih Kita mau ngambil sin Mobil Sin mobil yang ditempat yang tropis ini Ini kita dalam perjalanan Pergi ke daerah Petung Triyono Di daerah Pekalongan Dan wow Ini hutan lindungnya bener-bener gila Lebat banget Hijau banget Dan ada air hujunnya guys Kita nantinya juga akan camping disini Di atas Di sebelum bilang di daerah-daerah bukit gitu guys Dan juga disini kayaknya banyak sekali air hujun Kita mau eksplorasi air hujun lagi Yang lebih apa namanya Spektakuler Wow Wow Terima kasih Terima kasih telah menonton